Jangan dicangkulkan Don, takut kena akar nanti Pelan-pelan aja gitu, cantik Oke, yang sananya juga dibuat rata Ini sahabat tanaman durian yang sudah ditanam barusan Ya, sudah melakukan pelebaran teraseringnya Sekaligus pecah pupuknya ke dalam Ya, dibersihkan gulmanya Kepingkirannya kan, sahabat Nah, disini saya dengan Mardon Atau Kordon Akan melakukan pengemburan Barusan digemburkan, gak cuma kan hujan deras Ini jadi pelan-pelan aja Jadi mengemburkan selain kaligus melakukan pelebaran terasannya gitu ya Ataupun teraseringnya Untuk tanaman durian Yang berumur sudah Satu tahun Digemburkan sekali Kemarin kan melakukan pemupukan ya Waktu berapa hari kemarin itu Yang judulnya Kebunturian yang tidak terawat gitu Dan sekarang akan saya rawat ulang Ya, supaya cepat besar dan pertubuhannya bagus Kemarin dengan pupuk NPK Sudah disamulkan pemupukan Kemudian diuruk sedikit Dan sekarang harus betul-betul keras Melakukan pengemburannya ya Supaya memperlancar ya Apa namanya sahabat ya Apa sirkulasi udara Memperbanyak mikroba, mikroorganisme Atau terus Dan supaya memper Cepat juga pertumbuhannya Ataupun menghijaukan kloropil pada daun Dengan melakukan Dengan Menggemburkan tanah Yang keras tadinya Oleh cesaran air hujan dan penyiraman Yang sebelumnya belum digemburkan Kemudian jadi gembur Dan akan juga mempercepat pertumbuhannya Pertumbuhannya juga sebuah tanaman Apalagi tadi disini Tanaman durian Dan insya Allah Sekarang akan saya rawat Dan pertumbuhannya sangat bagus Di usia satu tahun ini Setelah ini akan saya Menggemburkan lagi Sama Bang Gordon Untuk Tanaman durian duri hitam Setelah dipubuk kemarin Dan nanti setelah digemburkan Dirapikan Ditarik ke bawah Tanahnya Sahabat Dan ini saya hujan-hujanan Ini Di sore Hari ini Oke Don Udah aja Don Itu tarik aja ke bawah Yang udah digemburkan Ditarik Diratain Digusur aja Jangan dicangkulkan Don Takut kena akar nanti Pelan-pelan aja gitu Cantik Oke Yang sananya juga Dibuat rata Langsung Agar kelihatan lebih pantas gitu Nah diuruh kembali Dikasihkan ke Akar Tanaman durian Bagian serabutnya Karena Sudah beberapa Tahun ini Belum saya Beberapa tahun Sudah ada satu tahun lagi Belum melakukan Penggemburan kan Dikarenakan kemarin Terkendala oleh Cuaca El Nino Kemarau Dan tidak mungkin Saya harus melakukan Penggemburan Karena tidak digemburkan pun Penguapan nitrogen Yang ada di dalam tanah itu Sangat Terkuras gitu kan Jadi yang ada Menyiram Jadi Sedua bulan atau satu bulan lagi Sebelum memasuki Masim kemarau Alangkah baiknya Lahan kebun durian Perbukaannya Harus di Rajin digemburkan Supaya nanti Pas melakukan proses penyiraman Di musim kemarau Porositas tanahnya itu Gembur dan mudah menyerap air Di musim Kemarau Dan kadang-kadang Di musim hujan pun Sulit dia menyerap air Ketika tanahnya ini Padat Cadas Ya kan Apalagi Tidak digemburkan sama sekali Makanya dari itu Sahabat tadi Alangkah baiknya Harus rajin melakukan Penggemburan Dimana tanaman durian Sebelum memasuki Usia Tanam Tiga tahun Dan tiga tahun Usia tanam Tanaman durian Kita stop Untuk melakukan Penggemburan Ya karena Sudah tidak memasuki Masa pertumbuhan Melainkan Mendekati Masa generatif Ataupun Masa pembuahan Yang ada Harus kita perhatikan Nutrisi Buah Kalau memang kita ingin Cepat-cepat dibuahkan Dengan pupuk-pupuk Generatif Pupuk-pupuk yang seimbang Supaya bunga buahnya Tidak mudah Gugur Dan Nilai Produktifitas Dan kualitas Buah itu sendiri Sangat Terjamin Mutuhnya Sahabat Begitu Jadi kalau Membuahkan itu Nomor sekian Yang Paling penting adalah Pemberian nutrisi Sejak dini Pada tanaman durian Supaya nanti Nilai produktifitas Kualitas Rasa buah itu sendiri Sangat Terjamin Oke Don Kita pindah Yang satunya Tolong Yang satunya Digemburkan Durian duri hitam Kita lari ke sini Ke bawah Dan ini Barusan Sudah saya Pakai penggemburan Kita pindah Ke daerah sini Nanti Manggordon Bagian atas ini Akan melakukan Pengemburannya Sahabat Cucuk dulu Magarpu Ini tanaman durian Duri hitam Tahun kemarin Saya tanam Ini Yang kemarin Saya update Dan sekaligus Melakukan pengupukan Itu bahwa Tanaman durian Duri hitam Sudi kurang Begitu Saya rawat Karena saya Dan kawan saya Kemarin Sibuk Melakukan proses Penanaman Selain menanam durian Dan terus Melanam Pisang juga Dipastikan Percumbuhannya Harus Kita jaga Kita rawat Supaya nanti Rasa buahnya Tidak mengecewakan Ataupun Apalagi Kita buahnya Kita jual Biar ada Kepuasan tersendiri Dan Tidak merasa Kapok Yang beli buah Sama Kita Jadi istilahnya Kita bertujuan Untuk bercocok tanam Tanaman durian Ini kan Untuk komersial Sahabat kan Bukan untuk Apalagi di skala besar Bukan untuk Kita konsumsi Begitu saja Semuanya Enggak kan Pasti Kita juga Dikomersialkan Karena untuk Biaya perawatan Dan di samping Itu juga Kita harus Ada inisiatif Untuk Terus memberikan Nutrisi Nutrisi yang cukup Pada tanaman durian Insya Allah Dengan perawatan Yang bagus Yang optimal Nilai buahnya juga Rasa buahnya juga Maksimal Dan Ada kekuasaan tersendiri Bagi para pelanggan Kita Keputusan hari Dan ini Tidak akan saya pupuk Karena Itu akar kelapa Diputus saja Dan Dikepinggirkan Oke Biar tidak ada Rayap Disitu Dan ini adalah Udah Saya pupuk Kemarin Jadi ini Tinggal melakukan Pengemburan saja Sama Ausdown Kena rantingnya Jadi kan Kalau kita Tidak diurung Kembali Sedikit demi sedikit Kan Tanahnya Makin hari Makin banyak Terkikis Oleh Air hujan Nah Kali ini Kita olah terus Tanahnya Seperti ini Dan Kalau Kebarian saya Tidak mungkin Bukan tidak mau Sekaligus melakukan Pemupukan Pemupukan Pupuk Karena Waktu kan Waktu Karena tidak Mengizinkan Jadi saya Melakukan Pemupukan dulu Pada tanaman Jurian Yang saya tanam Di sini Oke Semakin dia Dewasa Terus Semakin kita Lebarkan Permukaan Teras Seri Dan betul-betul Dingin Saya di sini Sahabat Karena Dari mulai Masuk kebun Sudah Dicecarin Terus Oleh air Hujan Dan El Nino Kemarin Alhamdulillah Ini bertahan Walaupun Letoy Dan Insya Allah Setelah saya Kasih nutrisi Dia akan Tumbuh Kekar Yang penting Matahari Cukup Menyinari Seluruh Bagian Dahan Daun Akar Tanaman Gulian Dari kita Di sini Dan Insya Allah Dia tidak akan Loyoh Karena Sekarang Wajar Karena Asupan Nitrogen Itu Sangat Banyak Makanya Dia Lumayan Lemas Baik Terima kasih Don Oke Cukuplah Sahabat Ini ya Yang lainnya Yang di bawah Besok-besok Saya lanjut Next time Karena Saya harus Menanam Tanaman Durian Bawor Di Sorehan Ini Melanjutkan Proses Penanaman Tanaman Durian Mawor Dan Harus Ditanam Kemudian Seselai Menanam Langsung Seruput Kopi Terima kasih Bang Gordon Atas kerjasamanya Saya banyak Ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan Tak lupa Saya ucapkan Terima kasih Banyak Pada Pendukung Yang sudah Menyaksikan Seputaran Tentang Kumpulan Tanaman Durian Di channel Rudian Putra Farm Dan Mudah-mudahan Semua Keikhlasannya Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa To'ala Dan Dimudahkan Segala Urusannya Disehatkan Siwa Raganya Dan Ketemu Lagi Di video Seberikutnya Sekutaran Tentang Perawatan Penanaman Tanaman Durian Terima Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima